oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Dwight Zero dan kali ini kita akan bermain lagi line ranger dan di depan kalian disini akhirnya pak tarno saya sudah hyper master ya dan disini berkat ini saya sudah mendapatkan di gacha gear yang lalu ya summer swim ring atau bebek pelampung ya oke disini illusionist magician brown atau pak tarno nya sudah hyper master dimana disini dia elemennya light ya untuk tipe ranger dia strength sudah level 240 dengan min cost nya ini 1000 yang awalnya tadinya 2040 sudah dikurangkan menggunakan gear jadinya 1000 saja dengan attack hp defense ini bisa kalian lihat sendiri sudah ditambahkan dengan gear yang saya pakai adalah leonard mighty hammer nambahin skill use rate nambahin hp nambahin skill resistance sama nambahin physical attack untuk start keempatnya terus ada summer swim ring atau bebek pelampung disini ngurangin min cost nambahin hp nambahin skill fight rate dan start keempatnya ini ya nambahin skill resistance ya dan untuk disini dari aksesorisnya saya pakai mikasa scarf ngurangin min cost terus juga nambahin skill fight rate dan nambahin damage reduction ini saya masih belum punya aksesoris untuk tipe strength contohnya mungkin kayak christmas tree ornament atau bentang 8 untuk tipe strength ya jadinya paling nggak ya pakai mikasa scarf dulu dan ini dari attack speed dia normal movement speed dia fast skillnya ada misterius stage ini cancel enemy invincibility skill ada attack dikali 4000% area damage ada enemy knockback juga dan disini ada doff show hp ditambah 500% ada skill resistance 50% terus juga ada hp kali 80% area recovery per detiknya semua selama 7 detik ya ability nya adalah stack ketika si pak tarno nya mati ini bakal mengaktifkan salah satu skillnya antara misterius stage ataupun juga doff show ya terus juga disini ada training troubler dan untuk ability bintang 9 nya ini yang saya incar sih spawn clone ya semoga aja nanti begitu saya jadikan bintang 9 bisa dapat spawn clone ya dan untuk detailnya bisa dilihat sendiri untuk dari detail detailnya nah ini dia untuk dari range nya 90 gimana disini untuk dari skill use rate nya kalian bisa sendiri 30% tambah 50% ada 80% dengan skill cooldown 1 3 detik dan skill cooldown 2 9 detik ya skill effect rate disini ada 101% dengan skill resistant itu 30% tambah 81% ya kurang lebih 111% dengan range time 5,5 detik dan min cost nya itu jadi 1000 dari 2040 ya nah yuk langsung lah kita akan coba gas di pvp langsung kita coba disini mumpung saya punya 10 rainbow feeder dan juga disini di m3 ya sambil kita cari dulu lawan yang bisa saya lawan habis itu kita gas ya oke coba yang pertama kita lawan yang ini dulu ada flyernya kita pake saja dulu ini untuk dari guardian nya yuk kita langsung keluarkan pak tarno nya dengan 626 min cost ya nah oke oke iya kalian bisa lihat sendiri pak tarno nya jadi batu ya ntar aja di batu tapi itu ada beberapa yang sudah di depan lagi ya dan ini musuh juga sudah mengeluarkan beberapa item oke keluarkan semua item nya ya untuk dari musuh ya tapi tenang saja sepertinya saya masih belum perlu memakai item kalian bisa lihat sendiri disini ini saya kali satu aja ya oke aman untuk belakangnya kalian bisa lihat juga disini bisa knockback untuk dari pak tarno ya dan ditambah knockback nya dari brown racket oke belakang aman dan waktunya kita menang disini ya oke untuk dari pvp pertama berhasil menang no item lanjut lagi kita cari lawannya lagi apakah bisa masuk di m2 oke lanjut yang kedua kayaknya saya mau coba lawan yang ini yuklah langsung aja kita tes ini saya mau coba pakai daratnya semua ya karena biasanya saya main pvp saya takut-takut kalau ngelawan darat semua kali ini kita akan coba disini ya karena disini saya sudah punya pak tarno ya oke kita nantikan dan ya saya sudah tidak pakai GS lagi untuk tanker di untuk pvp wih gila itu jadi batu semua ya gara-gara sih ini si jamet ya oke ini dia untuk dari tim darat saya ya sudah lumayan kuat juga untuk sementara dan sudah dikasihkan item-item sama lawan tapi kita nggak pakai item dulu oke sepertinya masih bisa menang kita kalikan satu dulu disini ya sekalian musuh ngeluarkan tantus tom segala macam kebalik ya soalnya kadang tuh seperti itu dia kalau sudah ngeluarkan beberapa item ya dari yang kita unggul bisa langsung di counter ya ya tapi kali ini berhasil menang no item ya oh nggak bawa guardian juga tadi saya oke berhasil menang di pertandingan kedua ini kayaknya kalau menang terus tiga kali ini bisa nyampe di M2 ya oke kita cari dulu lawannya disini yolah lanjut kita coba lawan yang ini ini ada flyernya wih pakai adam ya kita coba tes nih ya apakah bisa saya menangkan atau tidak kita panggil tutangki ya oke kita bawa dulu tutangki nya disini pakai air ambush juga karena dia punya sali santa disitu dan ini kalau misalnya sendiri untuk dari ranger saya ada pak tarno di depan disitu ya dan juga ada Aaron nah ini dibalikan ke belakang karena kita didorong sama rem ya cuma kita balik dorong juga meskipun saya tidak punya ranger yang punya skill move enemies to the back paling tidak saya punya knockback knockback dari si brown rakit maupun juga si brown tarno ya bro tarno oke oke bisa menang ini kalian lihat sendiri dari yang kita didorong tadi ya tapi disini kita berhasil menang sepertinya dan untuk dari sali santanya juga lumayan didorong itu ya ini berhasil menang ya ternyata ya no item kali ini dan kita cari lagi lawannya dua kali lagi oke peringkat 71 mungkin satu kali menang bisa masuk M2 mungkin cuma kadang juga kalau misalkan seperti ini disuruh menangnya tetap dua kali ya oke saya cari lawan dulu bentar yo yang selanjutnya saya mau coba lawan yang ini dia ada flyer ada toa ada brown rakit juga kita gas kali ya langsung kita pakai tim lima dan panggil poppins yo waktunya kita buktikan disini apakah tim saya lebih kuat daripada tim lawan disini oke wah dia punya IMC-IMC itu cukup ngeselin juga sebenernya kalau IMC-IMC seperti ini ya ya belum saya pakai dulu untuk item-item yang saya punya ya karena sepertinya ini masih bisa saya dorong untuk dari ranger lawan jadi tinggal oke ternyata sudah didorong sama si diathermoon ini sepertinya bisa menang lagi jadi saya kalikan satu ya oke itu dia berarti untuk pvp-nya lumayan banyak yang saya dapatkan no item disini ya dan satu kali lagi kita lihat nih apa kan oh belum masuk di M2 ini lawannya sudah di M2 nih padahal peringkat 4 oke yo kita cari satu lagi lawannya ya kalau berhasil menang ini artinya bisa masuk di M2 ya oke dia punya salisanta yang sudah bintang 9 ini ya super master ya oke lah yuk langsung aja kita akan coba disini pakai tim lima lagi kita panggil tutangki ya kali ini ya yuk waktunya kita lihat apakah saya bisa menang di pertandingan kelima ini yang artinya saya menang lima kali atau tidak yuk kita nantikan disini oke oke disitu atasnya lumayan banyak ya wih gila tuh oke kita didorong kita dikasih blizzard juga kita pakai aja lah ya kita pakai aja lah ya waduh tuh tankinya mati disitu kalian bisa lihat sendiri oke dia pakai super guard kita kasih dia blizzard ya oke kita nantikan disini apakah berhasil menang atau tidak ranger lawan lumayan terdorong dan waktunya kita manfaatkan knockback-knockbacknya ini ya ranger saya ya waduh banyak banget itu gila santa salinya ya untung masih bisa didorong itu ya oke kita nantikan disini apakah bisa menang itu tower-towernya kayaknya sudah lumayan ter damage juga ada sedikit oke berhasil menang ya nah yang artinya saya masuk di M2 ini ya cuma gak tau apakah bakal gajian di M2 nanti malam ternyata saya tidur atau lagi sibuk ya gak bisa nge-push ya masuk ke M3 lagi jadinya ya oke sementara berhasil masuk di M2 ya ini dia saya berhasil menang 5 kali 1, 2, 3, 4, 5 dari PVP-nya ya ada beberapa yang no item ada juga yang harus pakai item ya jadi ya untuk sekarang ini tanker saya saya ganti dari GS menjadi si Pak Tarno ya sekarang ya mantap sekali ini dan pastinya nanti akan saya jadikan juga ke bintang 9 karena dari materialnya pun juga sudah cukup ya terima kasih banyak buat kalian sudah menonton jika kalian suka langsung saja ditinggalkan like di subscribe juga untuk video lain ranger lainnya dan jangan lupa di share ke teman kalian kalau disini saya sudah ada review untuk si Pak Tarno yang sudah pakai bebek pelampung berhasil main di PVP tadi dan naik ke M2 ini berhasil menang 5 kali ya 1, 2, 3, 4, 5 ya terima kasih banyak sampai jumpa dadah selamat menikmati